hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini aja motobike hehehe dan alhamdulillahnya hari ini gua ingin ke Jogja bersama teman-teman John teman-teman dari sahabat Suzuki Shogun yang ingin menghadiri acara anniversary yang kedua adalah untuk Jis Jogja istimewa shogun solution kalau enggak salah kita masih di daerah Cibitung habis isi bensin terus ngecek tekanan angin untuk lebih proper nanti di jalur pantura John so gua bersama Mas Ari Mas Givari yang lagi isi bensin eh sih bensin isi angin ada omocid ada mas Ngan ada Mas Ibnu yang pakai shogun Kamen Rider anjay satu-satunya shogun di dunia shogun R125 yang versi NR anjay Oke jadi kita pakai kurang lebih 35 PSI untuk tekanan angin supaya lebih enak nanti di jalur pantura so tonton terus aja motobaik dan ikutin kita yuk sebelum kita otw terlalu jauh alangkah baik kita baca doa dulu supaya selamat sampai tujuan dan bisa balik lagi dengan selamat juga soin kita berada dulu yuk Bismillahirrahmanirrahim 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 Allah 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 kuatailahkillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 jadi hari ini gue intercoman sama Mas Givari yo, halo mantap Mas Givari jadi apa istilahnya mas, kalau turing lo paling depan sampai gue lupa road captain oke, jadi road captain-nya dan gue jadi sweepernya paling belakang John karena yang terhubung di intercom cuma gue sama Mas Givari doang nih jadi Mas Givari ini dulu pernah kuliah di Jogja ya nggak mas? iya, benar sekali dimananya mas? di Stipram, sekolah tinggi pariwisata Ambarukmo nah, jadi Mas Givari pernah kuliah di Jogja dan dia jadi road captain-nya karena menurut anak-anak beliau lah yang sanggup untuk kegiring teman-teman semua ke Jogja John tapi infonya, fun fact-nya dia tuh jarang banget lewat pantura John iya, benar banget iya, dia lebih sering lewat selatan sebenarnya hmm berhubung karena kita mau ke Tegal dulu nyamperin teman kita juga makanya Mas Givari kita tunjuk jadi road captain tapi lewat jalur pantura John hahaha iya mudah-mudahan makannya nggak ini lah ya jalannya mudah-mudahan mendukung nih iya, mudah-mudahan si Con-nya segala macam mendukung lah iya jadi kata Mas Givari estimasi kita sampai Jogja itu antara jam 8 sampai jam 10 lah kurang lebih iya kurang lebih ya terhitung kita juga jalannya nyantai jadi paling sampai Jogja nya jam segitu gitu John ini daerah mana Mas? ini daerah udah mau masuk Kerawang udah masuk Kerawang ya? sehingga lo bisa ngeliat jalan yang bampi dan jalan yang jackpot nya itu lo bisa ketahuan gitu John bener banget gitu untuk pemakaian bensin sejauh ini gue masih di Rp40.000 untuk pembencian pertama jadi teman-teman semua tadi nge-full tank-in di daerah Cibitung Mas Givari juga full tank juga tapi kalau untuk nominal gue sudah menghabiskan uang Rp40.000 lah kurang lebih dan yang teman-teman harus ketahui bahwa kita semua dalam perjalanan malam ini dapat donasi dari teman-teman sahabat Suzuki Sabun nih Mas cuy berapa tuh? totalnya kurang lebih ada Rp950.000 dana donasi yang disumbangkan untuk kita orang yang berangkat menuju Yogyakarta nih wah terima kasih banget buat teman-teman yang udah donasi semoga besok-besok kalau donasi tambah banyak lagi hahaha amin dah ya amin amin tapi kita udah bersyukur banget dapat donasi sebanyak itu John asli, iya nggak Mas? iya dong gila ngebantu banget sumpah pokoknya akan kita pergunakan dengan sangat-sangat bijak untuk rute perjalanan pulang dan pergi dan semoga kita nggak dapat kendala yang berlebihan ya Mas ya iya amin iya paling kalau ngantuk-ngantuk ya kendalanya itu sih biasanya terus ngopi solusinya biasanya wah itu just for your information jadi gue hari ini hanya bawa uang kurang lebih Rp400.000 John yang akan gue keluarkan pulang dan pergi mudah-mudahan cukup semoga itu udah dibudgetin banget ya Bang Aji ya gue ngebudgetin supaya apa ya temen-temen yang punya budget dikit atau yang ngepas gitu ya bisa beraniin diri untuk trip Jakarta Jogja gitu tadi kita ada di Kerawang dan mau fokus dulu untuk masuk ke jalur Pantura nanti kalau udah enak gue on-camp lagi John di perjalanan kali ini gue benar-benar menikmati sebuah definisi perjalanan John kenapa bisa seperti itu karena kota yang mau gue kunjungi adalah kota dimana gue punya cerita bersama pasangan hidup gue saat ini cerita yang pernah gue rangkai di 11 tahun yang lalu 11 tahun yang lalu gue pernah touring sama pacar gue yang sekarang notabene jadi istri gue waktu touring itu gue bersama teman-teman sekitaran rumah gue untuk melakukan perjalanan touring atau hiburan di kala musim libur John dan disampai Jogja pun gue gak ngerti dan gue gak tau apa yang harus gue lakukan di Jogja karena di 11 tahun yang lalu itu gue benar-benar buta akan Jogjakarta excitednya pun masih sama bahkan sekarang gue super excited karena ada sebuah misi yang ingin gue capai di Jogja misinya adalah menyampaikan doa permintaan istri gue disaat gue nanti sampe Jogja John jadi Jogja dapet salam dari istri gue halo John jadi kita sudah sampe Subang di asem warung nangka kita mau makan dulu di warung pecelele sini John nah info harga pecelele plus es temanis 27 ribu so kita mau rest dulu sekarang itu jam 23 23 berarti setengah 12 request dari omocid kita makan dulu oke ya mas Encan ya berarti kita udah ngelewatin waktu kita ke diang itu ya udah ngelewatin ya perasaan dekat amat gak kerasa ya iya gak kerasa sumpah gak boleh kita pake pembalap semua nih pembalap 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 kita doang gak mas ya iya parah iya tapi mereka kan ceng-ceng banget sumpah gila gue sampe jauh banget di belakang sumpah da ampun oke ini perjalanan hari ini gue ada sama mas Ibnu lu baru pertama kali mas ya sama gue ya sama mas Ari gue baru pertama kali eh gak ada mas Ari waktu pulang dari dia mas ya tapi perjalanan pergi gue baru pertama kali sama mas Ari oke jadi ini dia situasi jalanannya segelap ini lampunya gak ada yang nyala padahal tiangnya John sumpah tapi gak ada yang nyala padahal kita butuh banget nih bagi pengendara pengguna jalan sangat butuh penerangan tapi ini gak ada yaudah lah gak apa-apa lah ya oke kita makan dulu di warung pecelele daerah ya lupa lagi gue daerah mana tadi oke deh kita ngeres dulu ya John ada momen lucu di saat gue makan di tempat ini John gak tau kenapa tiba-tiba gue kaget nanyain sama anak-anak perihal gue dapet dua ikan di dalam satu porsi John gue tanya sama mas Ngan mas Ngan pun juga kayak bingung gitu akhirnya gue tanya sama om Ocit perihal ikannya dua dan ternyata mereka pun dapet hal yang serupa dapet ikannya dua dalam satu porsi dan gue langsung positive thinking bahwa disini memang mungkin aja seperti itu yaudahlah ya tanpa berpikir panjang akhirnya gue santap makanan ini John karena lapar banget jadi ternyata lauknya dua John lelenya dua nih lele dua dapet tempe dua timun nasi sama dapet es teh tawar cuma 23 ribu John worth it sih kamu menurut gue soalnya kalau di jalan cuma dapetnya satu ini dua tapi kayak seginilah tuh lumayan gak ya oke John jadi sekarang waktunya kita mau otw lagi sudah selesai makan sekarang itu jam berapa nih tuh jam 035 setengah satu kita otw dari subang menuju ke tegal dulu nih John yuk teman-teman sudah pada prepare saatnya gue prepare dulu oke jadi kita sudah mau memasuki daerah Cirebon Indramayu baru setengah jam habis makan kita ready ada satu kendala John kendalanya itu motornya Mas Ibnu ngempos gua gak tau kenapa kena baut karbu ya copot dua-duanya waduh baut karbu copot oke jadi ini coba aja tuh kamen rider baut karbu ya copot dua-duanya baut intake iya baut yang semaknya kamanipul iya baut intake iya oke kamen rider oke sudah dievakuasi sama mochi ternyata baut intake yang ke karbu baut yang ke manipulnya dua-duanya hilang bagus tuh karbu gak copot ya iya udah copot oh enggak maksudnya gak jatuh kalau jatuh gak mungkin tapi ganteng kan iya iya oke oke Mas Ari lu bawa ya baut-bautan iya ada dia eh dia benerin halemen dia dong iya 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 tadi yang kena lobong di Paris kena lobong juga lo kan ya iya gue parah itu ya pakai lu kena juga mas iya iya ini makan copot oh iya yailah suka dukanya kita lagi di kantor polisi gak tau di daerah mana pokoknya mengarah ke Cirebon di patrol oh patrol di patrol oke John jadi suka dukanya inilah ya jadi gue abadikan buat temen-temen semua enaknya touring nanti begini gitu loh oke oke jadi kita coba benerin dulu di benerin sama omocit mudah-mudahan bisa teratasi ini tuh harus buka bodi dulu John sumpah iya gak harus buka bodi harus harus oke deh yuk kita lanjut dulu sebenernya nikmatnya touring tuh memang ada di hal yang kayak gini karena part ini yang akan kalian ceritain sama anak cucu kalian dimana kalian pernah ngalamin trouble disaat kalian touring ya beginilah nikmatnya touring ada cerita dibalik cerita oke John akhirnya kita sampai di Brebes dan 20 kilo lagi kita akan sampai di Tegal nanti di Tegal kita akan jemput temen kita yang mau ikut ke acara JIS acara di Jogja gimana mas Givari masih aman Alhamdulillah aman aman lah ya walaupun kita sudah melewati beberapa rintangan mulai dari lampu sen copot terus baut manipul hilang iya waduh wah gila luar biasa lah pokoknya jadi kita tadi juga banyak race juga karena pengukur apa namanya kapasitas anak-anak tadi sempat ngopi di beberapa tempat dan lumayan lama juga makanya sampai di Brebes itu jam 5 pagi dan kemungkinan waktu yang akan kita tempuh sampai Jogjakarta kalau seandainya sampai Tegal nggak race lagi kemungkinan tengah hari jam 11 atau jam 12 kita sampai cuma nggak masalah karena acaranya itu hari minggu jadi kita masih bisa istirahat cuma memang kita ada ada keinginan untuk kopdar barang di daerah Jogja kemungkinan ya tapi ya kalau nggak kesampean perihal kondisi anak-anak ya itu oke nggak apa-apa kan mas nyantai nggak apa-apa ya gak dan ritme kecepatan kita tadi memang di 80-100 80-100 mas ya iya gitu nah nanti misalkan emang malam yang nggak kopdar atau nggak emang mau nyantai-nyantai nanti mau coba diajak ke Bukit Bintang oh Bukit Bintang gua tahu tuh spot tertinggi di Jogja lu bisa ngeliat spotlight kota pada malam hari di Jogja tuh kayak gimana gitu modelnya sampai kayak puncak ya mas ya iya kurang lebih seperti itu waktu itu gua kesana waktu di 2013 sama teman-teman rumah kan ya memang belum ada kepikiran untuk mengabadikan momen karena karena masih kuproi dulu kali menggunakan media sosial itu masih ala kadarnya aja iya Bukit Bintang gua tahu tuh itu mau ke pantai Kup Kup kalau nggak salah pantai apa? Kup Kup waktu itu gua mau ke pantai Kup Kup oh iya di daerah pantai selatan sih kalau nggak salah jalanannya oke bye dan informasi buat teman-teman kita sudah isi bensin lagi sampai full tadi di daerah mana mas? di kabupaten Cirebon sebelum Cirebon ya oke tadi kita isi bensin lagi di kabupaten Cirebon karena kalau satunya isi bensin semua isi bensin jadi itu peraturan yang kita buat walaupun tadi gua di kabupaten Cirebon masih ada 3 bar tapi yaudah ngisi aja nggak apa-apa gitu jadi untuk estimasi budget 40 ribu awal bensin terus gua makan 23 ribu berapa tuh? 40 tambah 23 63 ribu terus ditambah 30 ribu lagi 93 ribu sudah sampai di kota Brebos eh lu pada kemana anjir? hilang ke depan dong ayo ke depannya oh pusat jauh juga oke selamat pagi John jadi sekarang ini sudah jam setengah 6 lewat dan sudah mulai kelihatan tipis-tipis awan sunrise-nya golden sunrise John kalau anak-anak FOMO bilang tuh golden sunrise hahaha oh my god dan kita masih di daerah Tegal tadi udah lewatin Brebos ya sekarang kota Tegal iya terus kata Mas Givari tadi sampai ketemu McDonald nanti kita berhenti di sana dan ketemu sama Mas Gijar, John jadi ini spotlight terbaik di pagi hari tuh jadi masih ada gradasi warnanya tuh keren banget, John wah mantep ini tuh rada rada nanti rada siangan lagi tuh iya makin lama makin orang betul mantep, oi nanti kalau udah tengah hari udah males lagi kita hahaha udah perih banget Pak Pak astagfirullahaladzim Pak Pak gila main motong aja ya Allah nah tadi salah satu momen yang dimana kalian tuh harus waspada banget sama pengendara-pengendara yang kayak gitu dari kiri langsung motong ke kanan kayak gunting gitu kenapa? dari Maret oke kita mau istirahat tipis lagi di Nomaret sambil beli keperluan kayak air beri minum iya kak, bener minum terus cemil-cemilan kayak roti segala macem jadi nanti akan kita persiapkan supaya res-res berikutnya itu lebih enak gitu tadi siapa yang minta istirahat mas? Pak Ngojin karena sembari nunggu CR kita di ini aja oh iya siap oke di saat tadi kita isi bensin bensin gue sudah mulai berkurang 1 bar di daerah Tegal sini gue lupa mulu tadi kita isi bensin dimana sih mas? daerah Cirepon Kota eh Kota Kabupaten sebelum Cirepon sejauh ini sope sudah berkurang 1 bar lagi tapi menurut gue ini masih sangat irit wah irit banget pengajin ini saya sudah 3 bar ya gimana ya ngomongnya ya ya gak tau ya kenapa sebegitu ya ini mana? gak ada warung apa ya? dari Kota Tegal ini untuk sampai ke lokasi tujuan Yogyakarta itu kurang lebih 4 sampai 5 jam lagi kurang lebih jaraknya ya 200an kilo jadi tadi teman-teman ngajakin untuk istirahat dulu karena masih 200 kiloan lagi so nanti akan gue on cap lagi ya John oke John jadi kita beristirahat dulu di Tegal Kabupaten setelah kita bertemu sama Mas Yiar Mas Yiar itu salah satu member di komunitas SSS yang memang dia tinggalnya astagfirullah tinggalnya itu di daerah Tegal sini John dan kemarin sempat main ke Jakarta waktu kita ada Starlink dan sekarang kita nyamperin dia John jadi kita istirahat dulu disini kita ketemu lagi ini Mas Yiar ini luar biasa nih gila luar biasa jadi kita ketemu lagi gantian main lagi ke Tegal untuk yang kedua kalinya ya Mas ya oke jadi kita hari ini mau ke Jogja sama Mas Yiar so temen-temen disini mau istirahat dulu mau beli makanan yang mau beli makan mau beli minuman yang mau beli minuman dan kebetulan memang tadi sempat ada temen-temen yang sedikit mikroslip si Mas Ibnu so istirahat dulu ya yuk setelah cuci buka cuci tangan jadi seger lagi tadi gue kotor banget karena gue gak pake sarung tangan sedari Jakarta sampe ke berbes sekarang gue dicemuka kayak gini let's go mas ambil bisa iya iya makasih yang mau tolak angin nih gue beli tolak angin tolak miskin ada gak? pusat deh tolak ngantuk itu ngantuk bang hah? itu gue ngantuk terus? sebab pecinanya sih cipari anda kalau turing harus jujur jujur kayak kan? kayak kan jujur tadi motornya ngompos 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 kagak kalau lo ngantuk gitu enggak tadinya ngantuknya masih bisa ke rokok banyak pertanyaan ih kenapa sih anak-anak turing resnya banyak di Indomaret atau di Pembensin? begini John tempat ini adalah tempat paling nyaman buat kita para pelaku turing ya mungkin sebagian turing sebagian anak-anak turing gak kayak kita tapi secara pribadi kita lebih seneng begini membaur sederhana dan saling menguntungkan menguntungkan bagi pihak Indomaret dan kita juga dapat untung karena boleh istirahat sejenak di halaman Indomaretnya terlebih kita jadi semakin bonding sama temen sesama turing kita oke John sekarang jam 6.43 kurang lebih jam 7 kurang kita udah ada di Tegal dan teman-teman semua istirahat sambil nyemil isi pelut mereka udah pada terlep karena perjalanan kita lumayan 200 kg lagi sampai ke Jogja tapi kita mau istirahat dulu sebentar dan sudah izin sama pemilik Indomaret atau yang juga disini nah John jadi gue dikasih makan bukan gue sih anak-anak dikasih makan sama Mas Yhar asik ini punya Tegal nih John jadi temen-temen semua kalau yang ketegal bisa hubungin Mas Yhar kata Mas Yhar ini adalah nasi ponggol ya mas ya ponggol bukan ponggol bukan bukan tadi gue tanya definisinya nasi ponggol itu apa artinya adalah nasi untuk disarap pagi-pagi sarapan pagi-pagi kalau di Jakarta main nasi uduk cuma bedanya kalau nasi uduk di Jakarta nggak ada orek basah sama kerupuknya bukan kerupuk apa nih kerupuk pecel kalau di Jakarta nih ini memang kerupuknya kuning begini pasti pasti kayak gini ya ada yang merah ada yang merah oh sama yang kuning kayak gini ya wah luar biasa gue makan khas tegal namanya nasi ponggol yang jual modelannya ruko apa kayak nasi uduk kalau di Jakarta kan nasi uduknya pakai meja doang di pinggir jalan oh iya sama-sama sama beda bentuk sedikit sama beda nama mas makan ya ayy luar biasa padahal dia waktu ke Jakarta cuma gue kasih mie doang sedih banget tapi kita ke Tegal dikasih ginian suatu saat akan gue balas juga nih nanti nih tapi lu ntar gak kapokan ke Jakarta ya enggak iya mudah-mudahan iya masih bisa ke Jakarta lagi dah sayalah yang lain molor gue tinggal berdua doang menikmati pagi hari sunrise-nya kota Tegal pakai nasi ponggol terus depannya itu motor-motor sogun kurang nikmat kenapa begini makan sekarang itu jam 9.23 saatnya kita lanjut otw Jogja setelah ngeres disini dari jam setengah lima eh jam setengah lima dari jam setengah enam tadi so sekarang teman-teman mau lanjut lagi langsung otw Jogja nih dengan beberapa ritme beberapa kali istirahat mudah-mudahan gak lama banget ya karena katanya kurang lebih 4-5 jam lagi dari sini sampai Jogja oke doain kita sampai selamat sampai tujuan yuk oke kita konek lagi sama Givari udah dengan yang ketinggalan rokok dan lain-lain eh mas kopi nah mas masih diklesek halo halo tes belum koneksi mas konek udah yuk cek 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 masuk mas tes tes oke masuk yuk lanjut Bismillahirrahmanirrahim 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 yuk langsung gas ken Jogja Jon mudah-mudahan gak terlalu banyak kendala nih amin gak ada kendala sih mudah-mudahan gila lu tidur lama juga mas jujur ya bang ya gua bisa tidur itu pas lu baru mau tidur oh serius lu seriusan pas gue pindah ke sebelah lu ya enggak pas lu tidurnya yang lu bilang kesemutan kali ya oh iya oh itu lu baru tidur iya baru-baru bisa tidur jadi pas apa namanya pas hari kebangun itu gua masih tidur sebenernya tapi cuma gua meramin dulu oh iya 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 oke Jon jadi di pom batang ini kita pengisian ke eh kita pengisian ke berapa kali sih ya ketiga kali ya pengisian ketiga kali kalau sope ngisi di batang ini 35 ribu jadi total konsumsi bahan bakar yang sudah sope habiskan 40 ditambah 30 70 70 ditambah 35 berarti 105 ribu Jon sampai batang teman-teman sampai batang sudah jam 11 16 oke diperkirakan sampai jam 3 sore lah paling telat jam 5 sore bagaimana lanjut atau pulang ini aduh kayak masih ngantuk ini deh oke Jon jadi setelah isi bensin dan istirahat kita lanjut lagi tadi di pom bensin batang gue isi lagi 35 ribu dan mudah-mudahan setelah isi bensin dari batang tadi ini bensin bisa sampai ke Jogja Jon mudah-mudahan ya kemungkinan sampai Jogja sih res ya dalam arti berarti begini ini menurut matematikanya aja ya tadi gue dari dari Jakarta sampai ke batang itu menghabiskan bensin 105 ribu dengan harapan bensin terakhir ini yang gue isi di batang ini bisa sampai ke Jogja kalau memang sampai ke Jogja dengan budget 105 ribu berarti dengan bobot berat badan gue yang segini dan retensitas kecepatan 80-100 km per jam lewat jalur Pantura menghabiskan budget pulang pergi 205 ribu berarti ya berarti kalau seandainya memang nanti sampai Jogja gue gak ngisi lagi baru nanti pas mau pulang ngisi dari Jogja dan sampai Jakarta kurang lebih seharusnya segitu gitu Jon laut utara ya beda cerita kalau lewat selatan kenapa beda cerita pertama jalur selatan itu jalannya naik turun kelak-kelak harus ngebuka tutup gas itu dengan lebih ekstra gitu stop and go pasti lebih ekstra karena tidak konstan ya lebih sering buka-tutup gas lantaran konstur jalan yang kita lewati nanti kalau seandainya lewat selatan itu dominan naik turun kelak-kelak yang gak mungkin lo kalak-kelak manteng gas gitu nah kalau pantura kan manteng gas yang notabene itu lebih ngirit bahan bakar kalau seandainya lo konstan di kecepatan 80 atau 100 tanpa stop and go gitu ya tanpa buka-tutup gas ya wajar sih lewat utara lebih irit gitu pertama menilai konstur jalannya yang landai maksudnya landai itu gak banyak naik turun yang kedua cara kita open gas itu gak brutal gitu manteng aja makanya pemakaiannya yang tadi gue hitung kurang lebih habis bensin pulang-pergi 275 ribu berarti kan 137.500 ya 275 berarti 130 137.500 bener gak sih iya seharusnya nah ini gue bisa mengangkas budget di angka 105.000 dalam arti kan gue bisa ngirit 75.000 atau 70.000 lah kalau lewat kurang-perginya utara gitu jangan kurang lebihnya oke ini jadi kita sudah memasuki alas roban ada mitos bahwa kalau sore jangan lewat alas roban gue gak tau itu benar atau tidak gue taunya dari temen gue kalau lo sudah sore hari kalau bisa jangan memasuki alas roban itu mitosnya yang berkembang di jaman dulu gak tau kalau zaman sekarang masih masih kental gak sih mitos itu gak tau kenapa mungkin karena mengukur tingkat ramainya atau kegelapan di malam hari ya makanya jangan sampai lewat alas roban itu malam hari gitu jadi mengukurnya itu begitu sih kalau kurang gampang nih positif vibe-nya itu seperti itu oke John jadi kita sudah memasuki daerah hutan nih John sepertinya perbukitan ya tadi gue masang GoPro dulu jadi alhasil gue ditinggal nih John gak apa-apa lah ini kita susul ya Masya Allah gila banget gila pemandangannya kayak savana gitu kita akan ngebulah gunung ini nih John sepertinya dan ini arah ke magelang John kemungkinan daerah dingin John Sope lu harus kuat ya Sope mantan Citorek mudah-mudahan mantan Dieng dan Citorek mudah-mudahan dia bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua yang nonton dan gak ada kendala ya lihat nih pemandangan Masya Allah kok ngasih halo 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 Cep, lu gimana bang? ini gue tadi abis pasang GoPro ini gue belakang lu oh ini hutan jagung John wah jalan asyik banget ya ah gila sih ini kayak model CWD gitu kan iya eh ini kok mantul banget suara gue ya kenapa tuh suara lo mantul iya ih SK01 di beton gini gigit cuy hahaha hehehe bentar bang gue mau apa matiin terus nyalain lagi oke siap 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 yuk nanti yuk ditambah gua duet bersama mas Gifari yang lain tadi udah agak di depan coba kita kejar yang depan ya wah gila kemandangannya keren banget apakah ini yang namanya alas roban sepertinya enggak ya halo halo oke oh masih mantul nih bentar uuuh lubang hutan jagung John di bawah hutan jagung ladang jagung ini apakah ada yang lewat tangan hari buat temen-temen yang tahu ini daerah apa coba tolong di komen nama jalannya apa nama otentiknya yang terkenalnya apa penyebutannya boleh dong di komen karena sejujur gue enggak tahu ini apa namanya nama tenarnya itu apa halo 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 masih mantul enggak 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 udah enggak mantep betul wah gue tersyok-syok hebang aja kacau kenapa kenapa motor gue apa namanya tusah banget tenaganya heran gue masa sih asli ya makanya gue udah tadi pelan aja aman kok tuh depan anak-anak iya iya ini nama jalannya apa ya nama nama terkenalnya apa ya daerah apa ya ah kurang tahu sih ya ini gila kajik banget piur hutan masih cuy gila oh ini asik ini cuma kalau malam menyeramkan gue yakin kok pasti ini enggak ada lampu enggak ada apa enggak ada pembatas jalan gue yakin satu dari seribu bikers tuh pasti banget menantikan trek-trek kayak gini dan ini adalah trek yang dinanti-nanti untuk para bikers di saat mereka melakukan perjalanan touring jen ya trek seperti ini tuh memang menghilangkan rasa ngantuk yang amat pekat di saat kita melakukan touring jen tapi dibalik trek yang begitu indah ini menyimpan seribu satu ancaman untuk para bikers dimana kalau konsentrasi hilang fokus hilang itu akan sangat bahaya buat para bikers bayangin aja disini tuh enggak ada pembatas jalan dan lo langsung berhadapan sama jurang yang enggak tahu sedalam apa perhatiin juga tekstur jalannya seperti gimana paling bahaya banget kalau nemu trek kayak gini itu ada pasir yang ada di jalan secara otomatis di saat lo lagi asik nikung lo bisa aja kepleset dan langsung jatuh pokoknya gue menyarankan buat para teman-teman penggiat touring ataupun yang suka jalan jauh perhatiin tiap jalanan yang akan lo hadapi karena enggak semua trek yang indah itu berarti 100% aman bisa aja trek yang indah itu menyimpan seribu satu ancaman dan gue harap teman-teman harus bisa hati-hati di saat touring atau melakukan perjalanan jauh karena bisa aja di trek yang lo bilang indah itu ternyata berbahaya buat diri lo sendiri ini juga nguras bensin juga nih jalan-jalan kayak gini naik turun stop and go open tutup gas terus apa namanya ganti gigi naik turun gitu kan wah keren coy nah yang paling depan sekarang yang jadi road captainnya adalah siapa namanya mas Robby beliau adalah wow beliau adalah anggota dari JIS 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 itu Jogja istimewa Sogun Solution ya kalau gak salah backlight ini gila gue mau stop record tapi bagus banget ini pemandangannya sampai Alhamdulillah bekerja dengan baik ini dan ini kalau malam serius jalurnya bahaya minim banget pembatas jalan bahkan bisa gue kategorikan ini tidak ada pembatas jalan terus lampu jalannya gak ada jadi memang bener-bener pure dari kendaraan kalian John ngandelin lampu dari kendaraan kalian gak tau nama jalannya apa nama daerahnya apa memang pandangannya bagus banget bener dan disini belum dingin udaranya atau mungkin karena sore hari kita kesini ya mungkin gak sih kalau misalnya malam hari gitu atau pagi hari itu dingin disini eh ada Indomaret dong pager pager uyung pager uyung ini dong Sumatra oke gue duet nih sama mosit pager parah ini seperti ayo 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 selamat menikmati masya Allah indah banget John pemandangannya spotlightnya seperti ini dan yang paling keren tuh ada ini gunung apa gue gak tau namanya ini masih di dalam temanggung ngopi ngerokok enak banget sini mas ya wuuu edar wah itu luar biasa jadi kita sengaja berdiri disini gue gak tau nama gunungnya apa tapi ini cantik banget gunungnya sih dieng gila tuh John gunungnya cakep banget gila asli gunung apa mas gunung gunung oke kata mas Encan gunung dieng akhirnya kita sampai juga ke sebuah daerah yang bener-bener banget menyejukkan mata kita John bener-bener banget mencuci semua kepenatan kita sedari perjalanan kita berangkat tadi kita gak tau ini di daerah mana dan kita pun ngebanyol atas nama dua gunung yang kita lihat ini ya inilah keseruan kita gue sangat seneng ngeliat semua temen-temen gue seneng disaat ngeliat view seperti ini lelah gue hilang capek gue hilang bahkan jenuh gue pun hilang disaat gue ngeliat mereka semua seneng semua ya terkadang Allah memberikan kita pelajaran bahwa buat apa kita merenung buat apa kita bersedih kalau mereka tetap ada di samping kita ini perjalanan paling mengasihkan buat kita semua walaupun sangat menelahkan semua terbayar disaat kita ngeliat pemandangan seperti ini kita ingin banget berlama-lama disini tapi tujuan kita bukan berakhir di kota ini masih panjang perjalanan kita menuju kota yang ingin kita tuju ya tujuan kita kesini adalah semata-mata hanya ingin mempererat tali silah turahmi antar penghobi ratusan kilometer kita tempuh hanya untuk bertemu saudara dan inilah kita bersama sogun kita selamat menikmati 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 selamat menikmati